Oke, disini disediakan sebuah beberapa kalimat, tapi masih belum urut dan kita diminta untuk mengurutkannya. Urutan yang benar petunjuk penggunaan telepon umum tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat jawaban yang tadi Flora sama Ica jawab apa ya? Iya kan? Iya. Oke, yang pertama B. Masukkan koin atau uang logam ke lubang yang tersedia. Bicara, lalu nomor tiga, angkat gagang telepon. Tekan nomor lima, tekanlah nomor telepon yang dituju. Nomor dua, bicara seperlunya setelah tersambung. Lalu, empat, letakkan kembali gagang telepon ke tempat semula. Oke, kita lihat ya. Kalau misal ke telepon umum, kalian ngalami gak sih telepon umum? Enggak ya? Jadi, telepon umum itu dia bisa berfungsi ketika sudah kita angkat gagangnya. Nah, jadi pertama-tama kita harus mengangkat gagang telepon, bukan memasukkan uang koin dulu. Jadi, kita harus angkat dulu gagang teleponnya. Nah, habis itu kita masukkan koinnya. Nah, berarti tiga, satu, udah, udah ketemu tuh jawaban yang paling tepat adalah jawaban. Nah, jadi penggunaan telepon umum itu diangkat dulu gagang teleponnya, lalu dimasukkan koinnya. Nah, terlalu menekan nomor telepon yang akan dituju. Setelah itu, bicara seperlunya setelah nada tersambung. Yang terakhir, letakkan kembali gagang telepon ke tempat semula. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Terima kasih telah menonton!